Intro Menteri luar negeri Rusia Sergei Lavrov memperingatkan soal adanya potensi resiko terjadinya peperangan dengan NATO Itu bisa saja terjadi utamanya jika NATO menyetujui proposal Polandia untuk mengerahkan pasukan penjaga perdamaian ke Ukraina Menurut dia, langkah itu dapat memicu konflik militer antara blok pimpinan Amerika Serikat dan Moskow Lavrov juga mengklaim bahwa Polandia mungkin ingin membangun basis di kota besar Livov di Ukraina Barat dan tetap di sana setelah konflik berakhir Diplomat itu juga memperingatkan negara-negara Baltik agar tidak mengirim batalion kecil mereka untuk memerangi pasukan Rusia di Ukraina Awal pekan lalu, Perdana Menteri Polandia, Republik Ceko, dan Slovenia dilaporkan melakukan perjalanan ke Kiev untuk bertemu dengan Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky Setelah itu, Wakil Presiden Menteri Polandia Jaroslaw menyatakan bahwa NATO harus mengerahkan misi penjaga perdamaian ke Ukraina sementara Uni Eropa harus memberikan status kandidat resmi kepada Kiev Sebelumnya, Perdana Menteri Inggris Boris Johnson menolak permohonan Kiev untuk menetapkan zona larangan terbang di atas Ukraina dengan mengatakan hal itu pasti akan mengarah pada bentrokan langsung dengan Rusia Presiden Amerika Serikat Joe Biden juga mengatakan bahwa Washington tidak akan berperang melawan Rusia di Ukraina Ia memperingatkan bahwa konfrontasi langsung antara NATO dan Moskow adalah salah satu cara untuk memulai Perang Dunia Tiga Ada pun Rusia melakukan operasi militer ke Ukraina pada akhir Februari lalu menyusul kepuntuan tujuh tahun atas kegagalan Ukraina untuk menerapkan ketentuan perjanjian Minsk dan akhirnya pengakuan Rusia atas Republik Donbass di Donetsk dan Luhansk Protokol yang ditengahi Jerman dan Perancis telah dirancang untuk mengatur status wilayah-wilayah tersebut di dalam negara Ukraina Rusia kini menuntut agar Ukraina secara resmi menyatakan dirinya sebagai negara netral yang tidak akan pernah bergabung dengan blok militer NATO yang dipimpin Amerika Serikat Sementara itu, Ukraina menegaskan serangan Rusia benar-benar tidak beralasan dan membantah klaim bahwa pihaknya berencana untuk merebut kembali kedua republik dengan paksa Terima kasih telah menonton!